hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertanyaan berikutnya yaitu kita bisa kita akan menambahkan materi tentang bagaimana buat animasi animasi sebelumnya kalau kita bisa melihat disini kita di level 1 di level 1 kita sudah bisa melihat disini kalau kita jalankan teman-teman ini sudah bisa jalan tetapi ada putih-putihnya ya teman-teman ini sebenarnya masalahnya digambar ya apa itu jalankan terlebih dahulu ya ini kita hapus jadi transparan ini ya jadi Hai nah seperti ini Hai Nah kalau udah seperti ini kita tinggal me-save-s ya di-save-s kemudian nah kemudian oke nah sudah teman-teman ya untuk langkah awal tadi kita memastikan ini background-nya harus transparan terlebih dahulu kalau tidak transparan bisa tetapi tampilannya tadi bisa putih seperti itu ya bisa ketika jalan dia tetap putih gitu ya orang kurang keren lah ya nah teman-teman kita akan menambahkan disini level 1b sudah ini disini belum ada animasinya teman-teman ya cuma bisa ini bisa jalan kemudian nunggu ada informasinya dan juga bisa lompat nah untuk bisa membuat animasi langkah pertama teman-teman yang kita buat selain setelah tadi membuat memastikan gambarnya transparan ya kita bisa menambahkan terlebih dahulu ya teman-teman disini ada master ya jadi yang pertama kita slice atau kita benar kita slice terlebih dahulu kita klik disini ya gambarnya kemudian kita pastikan ini karena untuk banyak berarti jangan single tetapi multiple ya teman-teman ya seperti itu ya multiple kemudian setelah multiple kita klik spread editor ya Nah sudah kemudian kita kodak teman-teman ya kita beri kodak dulu yang pertama kita akan buat animasi jalan Hai seperti tips untuk ngodak ya ini kita birunya ini birunya kita pakai kalau saya saya mepetkan kita dapatkan kemudian setelah itu ya kita abetkan oke kemudian yang kedua ya kita nanti membuat dua animasi yaitu animasi idle dan animasi lari teman-teman ya jalan sorry udah kemudian di sini udah kemudian di sini animasi idlenya nah ini ini apa ya masih kurang nih masih oke oke saya update aja saya simpan lagi dengan nama master lagi tadi ya master pnc oke disini bisanya langsung update sudah kemudian di sini saya kemudian yang sebelah sini juga saya klik ini ya teman-teman ya sudah sudah kemudian yang satunya lagi kita tambahkan nanti kalau ingin rapi lagi kita bisa mengeksplore lagi ya untuk ininya akhirnya kita pastikan nampaknya oke kurang lebih sama ini ya kurang lebih sudah benar nanti kalau kurang halus diharuskan lagi Oke ini sudah jadi dua animasi teman-teman bisa di sini nambah lagi ya bisa untuk animasi mungkin nanti ketika nabrak beliau pusing dan lain sebagainya nah ini kemudian saya sudah close kemudian kita apply kalau sudah kita apply di sini teman-teman ini sudah ada kalau kita klik cabangnya ya kalau kita klik cabangnya yes kalau ini hanya satu kalau ini banyak ya karena sudah kita pakai nah langkah pertama langkah berikutnya berarti langkah ketiga langkah pertama tadi memastikan di menjadi transferan backgroundnya kemudian di di crop setelah di crop langkah berikutnya teman-teman kita memastikan terlebih membuat slice dulu ya tadi slice ini harusnya di buat multiply kemudian pilih sprite editor udah di kodai gitu ya langkah berikutnya kita akan buat animation dulu Windows kemudian kita klik karakternya ya Windows kemudian di sini kita pilih animation yang paling atas dulu anima animation ya ya teman-teman Nah di sini kita sudah klik karakter tapi ini masih kosong karena memang belum ada ya animaturnya kita klik saja create nah yang pertama kita buat dulu diam diam dua ya karena sebelumnya saya sudah membuat diam nah perbedaannya teman-teman kalau sudah kita create di sini di karakter ini kemudian kalau kita cek di di propertiesnya ya atau parameternya di sini sudah ada namanya animator teman-teman ya animator nah disini kalau teman-teman centangnya kalian hilangkan maka juga nanti tidak akan hilang atau tidak akan bergerak ya animatornya ini atau di remove remove komponen nanti juga dia sudah neutral lagi dari animasi ya kemudian saya sudah tadi buat namanya animasi diam diam dua karena diam saya sudah punya di aset lain di scene lain langkah berikutnya teman-teman kita menambahkan ya di sini menambahkan pada mana level ini ya master kita membuat diam dulu tadi dimulai dari coba kita lihat dulu nah disini kita melihat ada untuk diam ya diam dia ada empat gambar ya kita perlu cek lagi kenapa karena bisanya salah memasukkan aset Hai nah disini mulai dari sini kita masukkan di satu kemudian kita geser kelima kita geser kelima berarti gambar kelima ini mungkin Hai kemudian kita geser ke sepuluh kita rentangnya atau temponya itu kelima ya nanti kalian bisa iklan sendiri mungkin terlalu lama total cepat sudah ada empat frame kemudian langkah berikutnya teman-teman kita akan ngetes kita akan tes apakah dia sudah ada animasinya belum sudah ada ya ini sudah ada animasinya teman-teman sudah kemudian kita juga buat animasi lagi enam animasi jalan ya kita klik window kemudian animation-animasi lagi kemudian jangan lupa diklik karakternya jangan lupa salah jangan salah ya ini harus ada karakter kemudian baru akan muncul kemudian kalau kita klik emas ya nggak bisa ya karena ini karakternya untuk animasinya untuk karakter dulu kalau untuk emas ya nanti bisa dia berlaki emasnya klik emas nah disini sudah saya mau diam posisi idle kemudian saya ingin menambahkan karakter animasi lagi yaitu bisa disini ada beberapa pilihan filter vselection kemudian at keyframe kemudian disini at event disini ya teman-teman nah yang pertama kita tambahkan kita klik saja ya kita klik saja menambah untuk menambahkan ya berarti kita klik yang diam ini klik kemudian create new clip nah disini kita tambahkan namanya jalan 2 Hai jalan 2 ya teman-teman ya sudah sudah jadi jadi untuk satu preview ini ada banyak animasi harusnya bisa 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 menampung ini sudah sudah buat isi jalan jalannya berarti dari 1234 yang bergambar kalau kita lihat tadi satu yang lima berarti dua kemudian yang ini yang sepuluh kemudian yang kelima belas kita buat yang ini berarti sudah benar Hai nah ini juga gambarnya kelihatan ya teman-teman ya Hai Oke Hai berikutnya ini sudah jadi kita coba mereview lihat dulu ini sudah sudah jadi tapi yang baru jalankan adalah edelnya langkah berlangkah berikutnya teman-teman kita akan masuk ke animatornya kita klik animation kemudian animator animator ini berguna untuk mengatur ya mengatur apa ya mengatur nikit ini kan kalau kita lihat teman-teman ya kalau kita lihat jadi ketika kita klik jalan ya ini kan diam ya berarti kalau kita arahkan dari ketika masuk ke jalan akan efeknya akan seperti ini teman-teman tinggal klik kanan default aja make as layer default state berarti arahnya ke sini ya kita coba jalankan harusnya langsung jalan ketika dijalankan nah jalan karena dia adalah animasi ketika pertama kali masuk ya kan tetapi ini yang benar adalah diam dulu ya kan ketika kita klik kanan kemudian sub sorry di kanan set as default state ya berarti ketika jalan memang dia edel dulu ya ketika dijalankan gamenya ketika masuk kemudian langkah berikutnya kita membuat transisi dari diam ke jalan berarti kita ini kita klik kanan kita make transition ya klik kanan make transition kemudian arahkan ke sini kemudian dari sini kita klik kanan make transition kita arahkan ke sini juga ya sudah transisi nah transisinya kita cek terlebih dahulu kita klik kemudian disini kita dapat melihat settingnya ya settingnya kita nolkan semuanya fixed duration ini hilangkan hilangkan karena kita nanti mainnya di di deskripsi semua ya transition duration-nya enggak perlu enggak perlu kan si ini sudah dihilangkan hilangkan sama di nolkan kemudian yang satunya lagi kita seleksi kita exit time kemudian fixed duration kita juga nol kita buat nol juga ya disini disini apakah bisa ngefek Pak sementara Pak belum ya kalau kita jalankan nah ini dia belum bisa ngefek belum bisa ngefek nah untuk bisa ngefek kita bisa tambahkan script sekarang ya yang pertama kita tambahkan script ya disini ada void ke kanan kita tambahkan ini if ya jika posisinya diam maka dia akan bisa berjalan jika klik di tombol klik tombol kanan ya di klik kanan ya kita pastikan disini void kanan boleh kat di atasnya boleh juga di bawahnya kemudian apakah sudah ngefek Pak ya kita coba dulu ya ya void void berhentinya kita klik dulu nah kita copy dulu terlebih dahulu void berhenti ya taruh kita taruh di atasnya void melompat atau ditaruh di atasnya atau dibawahnya void void start ya diantinya kemudian disini kita tambahkan pada yang sebelah kanan ya pada sebelah kanan kita klik ke kiri ke kanan sudah ya ini sudah kanan bener kan dia sudah satu paket ya satu paket ke kanan ini kita tambahkan ini isinya nah kemudian ditambahkan lagi ini teman-teman yaitu if input key up ketika tidak di klik ketika tombol kiri dan tombol kanannya tidak di klik ini ya up kan berarti ketika tidak di klik berarti kita taruh di atasnya atau dibawahnya key up key code up ya up arrow ya berarti ini disini taruh disini boleh ya sekarang kita jalankan ya kita jalankan apakah dia sudah ada efeknya nah kita kecepatannya kita kurangi teman-teman ya kecepatannya supaya biar kelihatan kecepatan jalannya ya dari 15 kita ganti 5 oke kita tambahkan parameter namanya diam2 kemudian disini tambahkan juga parameter trigger jalan2 kemudian disini ada transisinya ya dari diam ke jalan saya buat plus diam2 oke oke kemudian di jalan ya harusnya jalan kemudian disini saya klik pilih jalan berarti kalau diam ke arah jalan2 kalau jalan ke arah diam2 harusnya ya seperti itu ya nah nah disini kemudian ini ada beberapa yang menyesuaikan harusnya ya disini saya pilih animator get diam2 kemudian disini diam2 kemudian disini adalah juga jalan2 ini baru tadi baru yang ke arah kanan ya temen-temen ya kita jalankan cek lagi nah sudah jalan ini ya temen-temen ya jadi nama 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 diam2 jalan2 ini tergantung dari tergantung dari parameternya tadi ya jadi kita sudah membuat kalau ini diam berarti di scriptnya juga diam ya tapi kalau bisa ini disamakan dengan ininya lah jalannya juga kemudian temen-temen yang sebelah kirinya ya searah kirinya ya kita masukkan juga nah ini belum bisa jalan ya cara jalannya bagaimana pak cara jalannya kita bisa membuat ya disini jika arah ke kiri ya berarti jika arah ke kiri berarti kita pilih saja yang ini ya ini sama saja ya scriptnya sama saja diam dan jalan tinggal nanti menyesuaikan jalan diam2 dan jalan2 kita ya kiri mana kiri oke jadi kondisinya sudah kemudian diamnya juga sudah tadi berhentinya kemudian disini pas apa gitu ya yaitu pas klik tombol kiri dan juga klik tombol kanannya sudah sudah masuk tidak perlu nambahkan fungsi lagi tetapi tadi menambahkan fungsi jika tidak di klik ya jika kondisi kanan dan kirinya tidak 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 di klik lah gate key up dan gate key right dan gate key gate key up left ya gitu ya oke nah teman-teman ini akan saya jalankan apakah berhasil ke arah kirinya nah disini keempat oke kurang lebih seperti itu teman-teman ya nah skornya sudah berkurang nah demikian untuk materi memberi animasi pada karakter ya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih